hai oke rekan-rekan semua kali ini kita akan coba meraket ya meraket pre-mic satu transistor yang tadi di depan dan dijelaskan mengenai ini kita akan membuat model atau meraket pre-mic ya di pre-mic ini pre-mic satu transistor rangkaiannya seperti ini kita kemarin beli cukup murah di toko online tidak sampai 10.000 ini udah lengkap jadi ada potensio ada mic kondensornya jadi rangkaian ini seperti ini teman-teman nanti ini tegangannya kita kasih coba kasih lima volt ya kalau lima volt ini masih kurang nanti kita resistornya kita ganti ke 220 Ohm jadi ini adalah rangkaian ini rangkaian sederhana rangkaian pre-mic ya jadi rangkaian untuk menguatkan mic jadi suara kita biar jelas ini pakai penguat ini penguat mic ini jadi ini penguat mic ini rangkaian defaultnya adalah untuk kondensor jadi mic kondensor jadi ini ada R1 ini kalau pakai kita pakai mic yang dynamic mic yang buat biasanya MC MC itu pakai mic dynamic ini dia hilangin aja R1 nya itu oke kita lanjutkan seder-meder ini kita coba buka ini rangkaiannya ini beberapa mungkin teman-teman yang sudah paham elektronika mungkin dah tahu ya nilai-nilai nilai resistor nilai kapasitor ini nilai kapasitor ini kapasitor ilko ini udah ada tercantum ini 47 sini 4,7 mikrobarat kita langsung nyoder-nyoder aja ini ini juga ada mic kondensornya nih mengkodok kondensornya kecil segini cuma suaranya cukup mantep kalau mic kondensor ya ini teman-teman ini kita coba tinggal pasang aja ini udah ini tinggal masang-masang aja teman-teman jadi ini mic nya rangkaiannya cukup segerana ini ada resistor ada ini tinggal masang-masang aja sesuai gambarnya ini cukup gampang ya teman-teman oke teman-teman ini udah kita pasang ya jadi semua komponennya udah terpasang di PCB kita tinggal nyoder-nyoder aja teman-teman ya kita coba solder aja ya oke tinggal nyoder-nyoder aja teman-teman ya kita siapkan sodernya kita nyoder-nyoder ya kita seder-nyoder aja teman-teman ya selamat menikmati 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 3,5 mil sama mil ya jadi untuk nancepin kesini jadi kita kesini ini outputnya ini outputnya ke handphone kita masukkan ke ke bagian micnya ini splitter ini nah ini cara masang seperti ini ini adalah mil to mil masuk kesini oke kemudian untuk micnya micnya teman-teman kalau memilih mic ya ini kita kemarin beli mic jadi mic ini mic condenser ini usahakan teman-teman kalau beli yang kabelnya yang ini ya kabelnya yang pakai skerm ya skerm itu ada ground negatifnya itu di luar jadi melindungi bagian yang positif jadi ini untuk menghilangkan noise ya untuk kebelian yang mic ini saya sarankan beli yang bagus atau enggak bisa bikin sendiri ya teman-teman bikin sendiri seperti ini jadi ini pakai kabel skerm ini kabel skerm seperti ini ya teman-teman ini saya kabel skerm ini bagus sekali ya untuk audio untuk meredam suara kalau pakai kabel biasa itu suaranya kurang bagus jadi ada noise nya kemudian kita kemarin juga beli ini yang ini yang headset seperti ini ini kabelnya kecil sekali jadi untuk kabel yang kecil ini tidak rekomen ya menurut saya ini keluar noise ya kalau ditaruh dibuat penguat 3M ini kurang cocok ini karena noise nya gede karena tidak pakai kabel skerm ya jadi ininya keluar noise nya oke ini kita coba pakai yang mic ini ya kita kemarin beli juga di toko online ini pakai mic ini kabelnya juga bagus ini tidak ada noise ya noise nya kecil sekali jadi kita mic nya kita masukkan ke sini ini inputan mic ini kabelnya cukup panjang juga 1,5 meter oke kita tancapin power nya ya teman-teman coba kita jamperin power nya nah keyboard nya nyala ya ini nyala kita pakai volume setengah aja dulu teman-teman kalau mau ngetes ini nih ini di pakai aplikasi yang recording ini jadi di default nya handphone itu ada aplikasi recording ya teman-teman kita bisa rekam sini jadi kelihatan nih ininya audio nya kita bisa tes misalkan ini mic nya ya ini mic nya pakai mic kondensor ini dengan kabel ini oke kita tes ya kita rekam ya 1,2,3 nah ini kelihatan nih ini saya dekatkan mic nya ya 1,2,3 1,2,3 nanti ini nanti ini kelihatan ini nya ya apa signal nya signal audio nya kelihatan 1,2,3 testing ini untuk setengah ya jadi teman-teman ini untuk volume setengah ini bisa jadi sangat peka ya ini pakai mic ya oke oke 1,2,3 berarti ini udah bisa nih tes nya ini kita coba replay lagi ya oke kita stop dulu oke kalau dengerin kita cabut dulu ininya coba kita dengerin hasil tes nya 1,2,3 ini saya dekatkan mic ya 1,2,3 1,2,3 nanti ini apa kelihatan ini nya ya apa signal nya signal audio nya kelihatan 1,2,3 testing ini untuk setengah ya jadi teman-teman ini untuk volume setengah ini bisa jadi saya pakai ini pakai mic ya oke oke 1,2,3 berarti ini udah bisa nih tes nya ini kita coba replay lagi ya oke itu tadi teman-teman kita mau ngecek ya sekarang kita mau ganti nih ganti audio yang ini yang buat saya yang rekam ini dengan menggunakan mic ini ya dan menggunakan penguat ini oke kita tanjepin ya ini nanti caranya kita masukin ke handset ke perekam ini yang handphone ini terus sininya mic nya pakai ini kita atau dengan pakai mic yang saya pakai ini oke oke teman-teman ini sudah pakai mic ini ya kita disini rekamnya pakai handphone ini dari ini keluarnya penguat ini ini masuk ke handphone ya ke handphone yang buat saya yang rekam ini kesini pakai mic nya kita pakai kabel skerm ya biar hasilnya bagus jadi teman-teman bisa bisa mendengarkan ya dengan penguatan ini makanya kita mau menguatin nih kita perbesar lagi nih testing testing ini 3 per 4 ya ini agak besar lagi kita testing maksimum ya 1 1 1 oh ini maksimum ya ini maksimum maksimum mungkin suaranya lebih kenceng ya kita balikin lagi ya setengah ya 1 2 3 1 2 3 ini udah setengah oke hasilnya teman-teman bisa ngecek sendiri nih kita dengan modal cukup murah kita bisa bisa membuat pre-mic suara kita jadi bagus suara kita jadi lantang misalkan kita gak pakai pre-mic ya kita coba ya jadi ini kita pandingin ini sekarang kita akan copot ya mic nya 1 2 3 3 2 1 ini pakai mic nya handphone ya gak pakai penguat ya teman-teman ini gak pakai penguat coba kita tancapin lagi yang pakai penguat ya oke 1 2 3 ini yang pakai penguat ya ini 1 2 3 ini yang pakai penguat mungkin teman-teman bisa mendengarkan sendiri bagaimana kuatnya pre-mic ini ya jadi kita gak perlu deket-deket ngomong ke mic nya handphone kita cukup pelan juga ngomongnya udah kenceng sekali ini udah kita kemas mungkin ada rekan-rekan yang berminat bisa saya buatkan nih jadi mungkin rekan-rekan bisa komen di di video kami ini yang mau pesen atau pengen dibuatkan seperti ini akan kita buatkan nanti ya oke oke teman-teman demikianlah tadi pembuatan pre-mic pre-mic yang murah meriah tapi hasilnya cukup lumayan oke teman-teman jangan lupa like and subscribe channel kami semoga channel kami bisa berkembang dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua oke salam sukses buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati